Sifatnya orang baik yang di Qur'an itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk Allah inna awliya Allah hilah khaufun alaihim alaikum. Tak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak rido, agak kodok, kudu ceria. Lukulonus bagi manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama agak rido, agak kodok, kodar. Makanya saya paksa, seneng, nggak paksa. B 은je si. Sari kelas nantikan diri adalah bebas susah. Akhirnya orang yang normal tidak bisak susah. Secara kelas, kalian di murid wakil, itu wakil kita, secara jelas ini guluk dari aku, seperti ini, orang yang ingin zaman akhir orang mengajikan kita, kita sempat orang yang ingin mengajikan kita, kita sempat orang yang ingin paham kita paham di majelis itu hebat kalau orang yang paham, itu kan wajar, ini paham tidak terlalu banyak orang yang penikmat ngaji paham biasa, ini tidak paham ini tidak terlalu banyak, itu hebat hebat, hebat kalau orang menteri dilantik, saya wajar, itu rahm menteri rahm pokok saya, saya saya ingin mengajikan mereka, orang yang wali atau orang yang gede, itu semua pokoknya senang itu ibadah karena sifatnya wali itu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa suhu susah bagi manusia, kadang yang khawatir anakku ada CPPE, butuhku ada CPPE tapi aku meriling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain di sana banyak orang kaya, padahal tidak anakku berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya buktinya orang lain yang tidak anak kita kaya banyak, sukses banyak kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah kadang orang kan berpikir anakku nak tak tinggali warisanku iya, padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya, karena kita ada siapa-siapa di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah, anak putuhku ya tetap pengirannya Allah kok cicit-cicitku pengirannya Allah selama pengirannya Allah Allah itu al-khafizat yang mencukupi Allah al-razikzat yang memberi rezeki kenapa agama ini tidak bisa mati karena Allah itu al-hadi saya kalau baca asma'ul khusnah itu sampai nangis maka ramah kami caranya ini takwara ya takwari sidik ikudu niru peksa, nare soniru peksa Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun sifat yang berkelanjutan dan permanen karena Allah itu al-bahagidat yang bakok yang terus-menerus ketika Allah mensifati dirinya ar-razik yang memberi rezeki maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rezeki karena yang punya sifat itu Allah bukan menteri kawasan selamat menikmati